Nah sekarang saya akan mereview sekaligus memberikan tutorial untuk memasang sebuah LED ring light yang fungsinya bisa macam-macam, yaitu seperti LED buat make up, LED buat lampu vlogger, lampu pas foto, lampu studio juga bisa, dan ini banyak fungsinya ya, lampu untuk mereview juga bisa. Nah ini kotaknya seperti ini, ini baru tiba hari ini, nah untuk diameternya sendiri 26 cm ya ininya, diagonalnya, kotaknya cuma gini aja ya, gak ada tulisan berapa word maupun tahan berapa lama ya, nanti kita lihat apa aja aja yang ada di box ini, sekarang kita lihat selanjutnya ada tripod, nah ini beli sepaket ya, Untuk harganya saya beli di bawah 100 ribu ya, saya beli ini paket, tapi tepatnya 79 ribu, nah dia besi seperti ini, nah ini kita bisa lihat ya, seperti ini, kita buka, jadi seperti ini ya, Ada penguncinya disini, ini versi terendahnya seperti ini, jadi kalau gak salah disebutkan tingginya maksimal 2,1 meter atau 210 cm, nah ini bisa dua fungsi modelnya, Kita tarik ke atas, nah dia akan berubah bentuk seperti ini, nah, jadi dia lebih tinggi ya, kalau yang posisi seperti ini, seperti ini mah, dia lebih tinggi, Di atasnya sendiri ini juga ada ini ya, ini ada bisa di extend lagi seperti ini, bisa di extend lagi seperti ini, Nah, jadi seperti ini ya, tinggi sekali nih, nah tinggi, Misalnya seatap, dan selanjutnya kita lihat, ini single window ya, kita selanjutnya lihat, ke dia yang didapatkan, Ini ada montingnya, tetap holder, pakai untuk holder HP-nya, kita lihat seperti ini, nah ini bisa direnggangin seperti ini ya, Dan ini bisa berputar 360 derajat, nah kita coba aja, Nah seperti ini, kita tunjukin, nah selanjutnya yang kita dapatkan ini, nah ini ring LED light-nya, Ini bakanya seperti ini, gak ada apa-apa ya, kalau itu sebenarnya apa-apa, cuma bentuk ada lubang-lubang, Fit untuk ventilasinya, dan di sini ada script, untuk tadi, HP holder-nya, dan di sini ada script untuk tripod, nanti kita coba lihat, dan ini ada remote, seperti ini, Nah, remote-nya ini fungsinya kolom plus, untuk buat lebih terang, dan yang min atau minus, itu buat ngedupin ya, Ini belum, yang tanda refresh, logo refresh ini untuk, ganti warna, ini on off, dan ini warna biru ya, kalau pakai senyala, Pas dicolokkan ke listrik, tapi belum dinyalakan lampunya, jadinya ada lampu biru, dan di sini, menggunakan USB ya, Nah, kita coba lihat aja, pas dinyalakan, Nah, dia jadi seperti ini, dia akan nyala warna biru, pas kita colok, tapi ini keadaan belum nyala ya, Nah, jika pas keadaan sudah nyala, seperti ini, kita nyala, coba nyalakan ya, Nah, ini akan warna, pertama, akan warna kuning, ini kita coba redupin, seperti ini, ini bareng redup, Nah, kita coba lihat, berapa tingkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya, tingkatnya, Nah, ini bisa ganti warna, ini agak biru, maksudnya agak putih, tapi agak kuning gitu ya, kuning biru ya, ya, dan yang, oh, ini yang kuning banget nih, klam, Nah, ya gitu, seperti ini ya, Ini warna, ini agak kuning, Ini putih agak kuning, dan ini agak biru ya, Nah, seperti itu, Nah, kita coba lihat aja panturannya, seperti ini ya, Kita mulai deh, yang kuning dulu nih, Ini kok kuning, kayak gini, Ini putih agak kuning, Dan ini putih agak biru ya, Saya sih lebih suka warnanya seperti ini, putih agak biru gini, Nah, dia lebih terang ya, Nah, sekarang kita coba pasangan untuk ke tripodnya, Nah, untuk ke tripodnya, kita pasang ini ada moon, Jadi kita pasangan seperti ini ya, Seperti ini, kita putar, Nah, jadi seperti ini, Nah, seperti ini ya, Jadi kita coba nyalakan lagi, Nah, seperti ini, Kita pasang dulu, selanjutnya ini, Untuk HP Holdernya ya, Nah, cara pasangnya tinggal muter aja, seperti ini, Nah, kita putar, Setelah, Seperti berbeda kencang, Lalu kita, Nah, kita tengkukkan, Dan ini buat taruh HP, Ini pas kita taruh HPnya, seperti ini, Nah, jadi seperti ini ya, posisinya, Bisa jatuh aja, Jadi benar-benar di tengah-tengah lingkaran ya, Ini bisa kita klopek juga seperti ini, Digantung posisi untuk menggunakannya gimana, Atau untuk record video, Nah, misalnya seperti ini, Nah, seperti ini ya, kita lihat, Pas dinyalakan, jadi seperti ini, Nah, jadi dia menyindari sekitarnya ya, Jadi seperti itu, Nah, kita coba lihat lagi, Nah, ini warnanya agak kuning, Ikutnya agak kuning, Nah, ikutnya agak biu yang tadi ya, Jadi kalau kita lihat dari kami, seperti ini, Ini kuning, Ikutnya agak kuning, Ikutnya agak biru, Jadi kita bisa juga seperti ini, Kita lepas dulu ya, Jadi kita mau review misal barang, Jadi bisa seperti ini, kita atur, nah apa ini kita tahu belakang lampunya nyolot ke ke sana ya harap ada arah berhadapan jatuhnya menyilari barang yang kita mau review jadi seperti itu bisa seperti itu jadi ini multifungsi ya bisa depan belakang posisinya nah jadi tampil aja seperti ini kalau di sana nah itulah sedikit tutorial dan review saya tentang LED earring light untuk ukurannya sendiri dia ada tersedia dari kalau salah 16 cm ini yang 26 cm ya diagonalnya ada 33 cm ada yang 45 cm makin besar diameternya dia akan semakin mahal nah jika Anda memiliki pertanyaan bisa komen di bawah jika Anda menyukai video tutorial seperti ini silakan like dan subscribe channel saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih